Hari ini, tetangga kita adalah seorang presenter yang akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai aktor film layar lebar. Dia adalah Ganindra Bimo. Di sini Bimo bercerita tentang kepahitan masa kecilnya dengan sang ayah dan bagaimana dia mampu memaafkan beliau setelah mengenal Tuhan secara pribadi. Proses perjalanan spiritualnya pun juga bisa dibilang sangat menarik ya karena dia sempat menyangkal dan bahkan mencobai Tuhan karena kesombongan dirinya sendiri. Well, cerita lengkapnya bisa kalian dengar sendiri ya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan seperti biasa gue akan mempromosikan dulu merchandise dari Daniel Tetangga Kamu dan ini adalah official merchandise kita. Kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita langsung aja di sini ada QR code-nya atau kamu bisa langsung ke Tokopedia dan search DMN Official Merch. Dan ya, baju yang gue pake sekarang ini ada di situ juga. But anyway, selain lo beli merchandise dari kita, lo bisa support kita juga dengan klik yang namanya Super Thanks yang ada di situ atau mungkin subscribe aja. We really appreciate all the subscribes dan juga the engagement. Langsung aja kalau gitu tetangga kita hari ini. Ini adalah Ganindra Bibo. What is up bro? Gila brother. Ini mengingatkan gue pada jaman-jaman MTV di tahun 2008 bro. Ini mentor gue nih. Ada satu episode, dulu gue bilang dikasih kesempatan sama produsernya lo mau belajar opening gak? Biar gak di lead terus sama Daniel. Mau, gue bilang. Pas gue opening program, belepotan, salah dan gue digregans kata Daniel. Gak apa-apa. Kalau emang masih belum bisa gak apa-apa. Tapi lo udah coba. Jadi, Really? Asilnya bro, gue ingat 2008 tuh. 2008. Kejak banget tuh. Keren bro. Tapi gue gak tau dalam hati lo ya kayak. Most probably gitu ya. Tapi, iya sih. Oh, that's really good. Wow. Gue seneng banget bro, by the way, with all your success today. Gue ngeliat kayak. It's all good. Ya, setiap kali ada film dan ada lu nya disitu, gue yang kayak, yes, MTV for the win. But how are you? Baik, puji Tuhan. Luar biasa, banyak banget. berkat yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan hadir dalam hidup gue dan bisa gue jadikan apa ya, jadikan teladan gimana harusnya anak-anak Tuhan bersikap dalam hidup gitu dan walaupun gue hidup dulu dalam penuh dengan quote-unquote kegelapan, tapi karena Tuhan, gue masih ada sampai detik ini sekarang dan gue berasa gue harus menyebarkan kebaikan itu sama banyak orang. Come on. Oke. kita mulai dari kegelapan dulu bro. Iya. Iya, iya, iya. Segelap apa emang ya? Maksudnya ini kita, lu dari Bandung, pas dari Bandung sempat casting untuk MTV dan akhir itu diterima juga menjadi salah satu VJ MTV di tahun 2008 tersebut ya. 2008 ya bener ya? 2008. Itu salah satu turning point hidup gue sih. Itu kalau Tuhan gak nyelamatin gue disitu, kayaknya karir gue juga akan beda sih. Sebelumnya lu ngapain emangnya? Jadi gue tuh di Bandung hidup dengan bullying. Ini gue cerita disini, gue gak pernah cerita senyaman ini sebelumnya ya. Jadi gue, gue menjarang datang podcast bro dan gue gak mau ceritain ini untuk kesaksian ke sembarang orang. Tapi sekarang gue ngerasa emang udah saatnya gue wajib menceritakan ini supaya mungkin ada orang-orang di luar sana yang punya pengalaman kurang lebih sama sama gue tentang keluarga dan itu gak perlu lu lanjutin karena untuk trauma atau kegagalan dalam sebuah keluarga itu pilihannya ada di tangan lu to repeat or recover gitu. So good. Ya. Gue dulu ada di keluarga yang bisa gue bilang biasa-biasa aja secara materi tapi dulu gue bisa dibilang kehilangan sosok ayah. Gue gak punya figur ayah yang baik lah. tanda kutip gitu ya. Jadi ayah gue dulu cukup keras cara didikannya cukup berbeda lah nyebrang sama kebanyakan ayah pada umumnya yang seharusnya gitu. Tapi gue beruntung banget gue punya nyokap yang ekstremly takut akan Tuhan. Gue dulu kenapa gue bilang kegelapan karena di momen itu yang gue tau cara menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan kekerasan karena gue ngeliat itu setiap hari gue dengar kata-kata kasar setiap hari gue liat gimana cara perlakuan ayah gue ke nyokap gue dan timbul pertanyaan gue saat itu kenapa sih ibu masih mau bertahan gue paling lalu ibu sama bapak ya kenapa sih ibu sama bapak masih mau bertahan gitu kenapa ibu gak tinggalin bapak aja masih banyak kok yang mau sama ibu pikiran gue gitu kan udah lah bapak tuh udah di pikiran gue udah gak ada harapan buat apa mempertahankan keluarga ini hanya untuk mempertahankan bapak dan lu bisa kehilangan gue juga loh gue tuh hidup dalam kegelapan banget gue jadi pengen cabut dari rumah gue bergaul dengan orang-orang yang salah gue cobain banyak hal termasuk salah satunya juga gue pernah nyobain narkoba gitu waktu gue masih kecil masih SMA SMP SMA sampai gue terkuliah gue masih gak hidup di dalam narkoba ya tapi gue mau mencoba-coba karena gue gue ngerasa itu adalah salah satu jalan keluar di saat itu gue pikir long story short nyokap gue masih mempertahankan bokap gue dan dia selalu ngeluarin statement yang biblical gitu loh dia bilang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak ada yang pernah bisa dipisahkan oleh manusia gue gak ngerti kata-kata itu saat itu kita lompat ya kalau film tuh time frame-nya dari Bimo tahun 90-2000 katunya ke 2013 sejak gue nikah gitu ternyata gue ngerasain bukan Andrea buruk Andrea tuh sangat-sangat sosok yang menurut gue bisa membimbing dan juga sempurna untuk hidup gue dan gue mengerti banget ketika ngeliat oh ini yang dimaksud nyokap gue mempertahankan segimanapun caranya karena kehidupan pernikahan Andrea dan gue karena gue di saat awal pernikahan gue yang agak-agak agak-agak nyerong gitu agak-agak ngaco karena lu cuman mempunyai satu contoh sebagai seorang suami which is ayah lu sendiri yang ngaco saat itu yang saat itu ngaco dan gue ngerasa cara menyelesaikan masalah tuh gitu dengan dengan kecabut dari rumah dengan gak usah ngomong dengan mungkin cari pelarian yang lain terus gue ngeliat nyokap gue sama istri gue ngelakukan hal yang sama dia gak pernah ninggalin gue bahkan dia berdoa dia selalu sayang sama gue dia selalu bilang selalu akan ada harapan gue gak percaya orang gak bisa berubah kalau pakai kekuatan sendiri tapi kalau Tuhan udah berkendak perubahan itu akan datang come on di wrap upnya di satu momen di tahun ini salah satunya di tahun ini yang paling besar itu salah satunya di tahun ini jadi gue mengalami Tuhan berkali-kali dalam hidup gue tapi gue gak mau mengenal Tuhan oke itu dua hal yang berbeda tuh Niel oke oke let's break it down ini bagus banget lu mengalami Tuhan jadi you experience God di hidup lu tapi lu tidak mau mengenal Tuhan gak mau lebih dalam lebih intim gitu maksudnya iya gak mau kayak oke gue liat salah satu Instagram tuh ada ilustrasinya menarik banget gitu yang kayak si pastornya gue lupa pastor siapa bule gitu dia bilang knock knock hi ini barat kan Tuhan lagi ngetok pintu ya tok 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 beam tar 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 lagi sibuk oke tok 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 beam tar dulu lagi film oh iya oke tok 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 gue lagi nikah Tuhan gue gak ada waktu buat lu gue lagi mau hidup sendiri knock 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 gak bisa gue lagi banyak masalah di satu titik akhirnya gue ngerasa tuh orang yang ngetok-ngetok itu bisa kalian ngejaga gue atau jadi solusi buat gue jalannya udah pergi ternyata pas gue buka pintunya oh ya deng dia udah gak ada di depan pintu ternyata pas gue duduk dia selama ini ada di belakang gue gitu merinding gue dia ngerangkul gue dia peluk gak ada kata terlambat yuk sekarang biar aku yang gak genong kamu rangkul kamu gue bantu lu untuk nyelesain semua permasalahan-permasalahan lu and it's true bro ketika gue buka hati gue ketika gue mau mengenal dia bukan hanya mengalami tapi mau mengenal itu hidup gue berubah perubahan tuh nyata gitu kayak nyata perubahan tuh nyata I set the tone maksudnya bukan I set the tone Tuhan set the new tone di keluarga gue mulai dari bokap gue yang dulu gue kenal begitu adanya keras keras dan unik gitu gue bilang unik lah dia bisa lulu dan kehidupan sama nyokap gue sekarang baik-baik aja dan bahkan jadi teladan di keluarga hubungan gue sama bokap gue yang gue pikir gapnya seumur hidup gue akan sejauh ini gapnya akan ada jurang terus jurang emang jurang maksudnya ngomong aja kayak ngomong tuh lebih Andre gitu sama bokap gue kayak apa-apa kabar dan bokap gue di saat itu udah proses untuk berusaha untuk berubah untuk nge-reach gue tapi guanya gak mau kayak gak mau gue sampai akhirnya gue di tahun ini itu gue ngalamin perubahan ngerasain perubahan itu karena gue menerima Tuhan tuh kayak benteng kayak jurangnya itu udah gak ada yang gue rasa gapnya udah gak bisa tersembuhkan itu membuat gue sama bokap gue ada di satu momen bisa sujud bareng saling pelukan dan gue gak pernah ngerasain itu selama 35 tahun hidup gue 36 tahun hidup gue itu momen terdeket gue sama bokap gue secinta itu gue sama bokap gue sampai detik ini wow kayak wow yang apa yang gue gak pernah punya visinya emang namanya manusia kan penuh keterbatasan ya bro karena kita kan nge-set kita ngeliat gitu kayaknya gak mungkin deh dengan kapasitas gue dan kemampuan gue sekarang gue bisa maafin bokap gue gue melupakan semua akar pahit dalam hidup gue ya ternyata bisa Tuhan bisa ngebuat itu Andrea jadi saksinya nyokap gue pun ngerasain yang sama gue pun ngerasain yang sama wow jadi itu hilang and then hidup gue diubahkan hidup gue dan Andrea diubahkan dan ya itu dia gue mengalami Tuhan berkali-kali dan akhirnya gue mau menerima Tuhan jadi gue mengerti banget ketika mungkin banyak ada di antara kita yang mengalami Tuhan tapi kitanya menutup diri bahkan kita gak liat sama sekali karena itu cuman itu kejadian dalam hidup aja kebetulan kebetulan itu cuman semesta nge-set kayak gitu ya ternyata enggak ternyata itu Tuhan yang lagi ngetok dan mungkin mengizinkan persoalan-persoalan atau ujian-ujian itu hadir supaya kita naik kelas naik kelas dan semakin mengandalkan jadi kita sama Tuhan ya dan ada di satu titik yang gue ngerasa gue udah gak sanggup lagi gue gak tau mesti kemana gue pasrah dan berserah itulah di saat dia hadir dan bener-bener ketika gue buka hati buka diri gitu dia masuk bener-bener to the core tuh bener dang wow nah momennya apa oh belum oh belum ya nanti-nanti nanti gue akan tanya oke oke karena biar orang-orang pada penasaran oke bener jadi kayak gue pasti akan nanya momennya apa yang merubah lu tersebut dan itu baru terjadi tahun ini tapi gue mungkin masih pengen tau lebih dalam lagi lu bilang lu mengalami Tuhan berkali-kali gitu contoh dong mengalami Tuhannya itu seperti apa berkali-kalinya oke banyak banget dulu ada waktu gue masih muda banget waktu SMA itu bokap gue sempet hilang gak tau kemana and then gue ngerasa ini tanggung jawab keluarganya harus ada di tangan gue nih wow itu yang ngerubah gue untuk jadi pribadi yang gue anak satu-satunya gue kalau anak satu-satunya kan katanya disayang banget sama keluarga dan dimanjain abis-abisan kan di gue gue ngerasa gue gak dimanjain justru gue dikasih privilege untuk jadi kepala keluarga karena ada dimana momen bokap gue hilang itu ya kemudian dia pulang ke rumah dan gue ngerasa itu momen salah satu momen Tuhan hadir di hidup gue karena gue gak gue berantem sama bokap gue gue berantem sama bokap gue itu sampai dipisahin sama temen-temen gue gue udah megang pisau wow gue megang pisau gue gak pernah ceritain ini tapi ini ngalir gitu aja gue juga langsung inget jelas di kepala gue ya jadi gue udah pegang pisau yang megangin temen gue nama temen-temen gue ada Edo, Budi karena gue gak apa-apa sebut namanya karena emang bener kejadiannya kayak gitu Edo, Budi, Bima dia megangin gue karena gue udah segitu kalap kalapnya sama bokap gue yang karena lu kemana aja lu gak tau ngejawab sama keluarga ini dan nyokap gue masih ngambilain dia itu satu momen salah satunya yang gue inget dimana Tuhan masih bisa ngejaga gue kalau sampai gak ada temen-temen gue di hari itu yang main dateng lu gak akan ada disini gak ada disini gue akan beda banget ceritanya satu itu terus kedua dan itu darah muda banget kan pasti panas banget gitu gue dan gue hidup sama gila kepahitan lu sama bokap lu banyak banget tapi udah hilang ya sekarang itu maksudnya gue jelasin tapi ini maksudnya ketika lu mengalami Tuhan bukan cuman kepahitannya ilang gitu tapi lu jadi deket banget sama bokap maksudnya kepahitan ilang itu kan mungkin yaudahlah ya gue gak ketemu sama dia lagi aja udah berpisah gitu jadi kayak kapan terakhir lu ngobrol sama bokap bah gak tau lah mungkin dua tahun yang lalu dan itu seadanya aja kayak halo ya baik ya oke udah whatever yang penting gue gak ada rasa cinta gue gak ada rasa benci udah kita main aman aja tapi dan sekarang ini yang tadi lu ceritain sama gue bukan cuman sekedar kepahitannya ilang tapi bener-bener sampai sampai solid solidnya bener-bener bisa maaf-maafan nangis juga dan apa tadi sujud bareng juga you know it's gue pengen balik banget nanti ke momen sujud bareng itu tapi oke selain itu apa mengalami Tuhan itu salah satu momen yang mungkin menurut orang kayak gila tuh kejam banget momennya tapi itu kalau temen-temen gue gak lagi dateng ke rumah dan main gitu aja dan itu bukan kebetulan bukan kebetulan itu karena emang Tuhan diizinkan dan bukan kebetulan juga bokap lu tiba-tiba dateng iksak dari mana tiba-tiba muncul dan entah dari mana ada pisau di sebelah situ right itu juga salah satu momen gila dalam hidup gue terus momen yang kalau udah makin kesini sebenernya banyak sih yang lain cuman kalau gue ceritain semua banyak banget salah satunya mungkin yang berpengaruh dalam kehidupan gue yang shifting banget adalah gue suka banget sama basket gue tergila-gila sama basket karena gue ngerasa oh obat-obatan gak ngebawa gue kemana-mana gak keren juga gak habisin duit juga dulu kayak kayaknya bukan gue ada jalurnya gue jadi anak basket aja deh anak basket saat itu pak amurnya kalau dulu ya kan anak basket kayak abas-abas abas nih pride gue di abas gue lagi fokus sama karir gue untuk ngejar karena gue punya punya visi di masa itu kalau gue bakal jadi atlet nasional gue akan jadi pemain basket nasional yang main di klub ini sampai umur sekian gue mau jadi pelatih bla 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 udah kayak gitu nih sampe lah gue satu momen cedera ankle parah bro cedera ankle parah yang akhirnya ngebuat gue dibilang gue udah gak gak bisa dapetin ya maksudnya kalau udah cedera lo main parah di ankle tuh gak bisa gak bisa jadi atlet yang bisa tapi recovery nya lama tapi lo mungkin gak bisa dapetin jump shot lo lagi lo gak bisa lari sekenceng dulu lagi mimpi lo cita-cita lo untuk menjadi atlet basket tuh udah kayaknya hilang gitu kayak hancur apaan sih lama hati gue nih kenapa kayak gini ya tapi disaat gue lagi cedera kaki disitulah momen VJ-an ada bro VJ-an 2000 gila gue ikut VJ-an gue orang terakhir yang audisi di Bandung itu ditarik sama Mike lu gak salah eh lu mau gak lu lu cocok deh lu cocok lu coba aja gue gak punya skill tapi ya oke lah kenapa gak gue coba right long story short gue lolos terus gue karantina gue gak menang tapi gue dapet kesempatan untuk nyobain jadi VJ VJ ya di MTV dan dari situ karir gue berubah dari si Abas yang mau jadi atlet basket jadi presenting dan dunia film dan sampai sekarang gitu gue ada di industri ini kalau Tuhan gak izinin itu cedera engkel gue mungkin masih ngejar mimpi gue di arah yang pemain basket bukan sesuai dengan rencana Tuhan karena nyokap gue disaat itu selalu ngomong Bimo kamu mau jadi apa kamu mau jadi atlet jago pokoknya mau jadi atlet jago banget basket pagi siang sore malam renang segala macem pokoknya gue mau jadi atlet basket tapi ingat ya rencana Tuhan bukan rencana kamu yang terjadi ya elah bu rencana Tuhan ya udahlah gue tuh lu kayak gitu sama nyokap gue gak ada rencana-rencana Tuhan rencana gue terjadi ya ternyata semakin sini gue makin ngerti kalau kata Tuhan tuh your plan or my plan kalau sekarang kayak your plan ya case close udah gue gak mau pakai rencana gue rencana Tuhan dan lu gak tau ya maksudnya apakah jadi pemain basket pun juga sebenarnya bisa menjadi se-influential ini gitu tapi yang lu gak tau pun juga sebenarnya ternyata lu mempunyai skill acting yang sangat luar biasa juga skill presenting yang luar biasa juga bukan iya maksudnya gue bukan jadi pemain basket itu buruk tapi gue mungkin gak ada gak tau kalau rencana Tuhan tuh buat gue untuk area yang lain yang gue gak pernah pikirin sebelumnya right iya kan bisa aja dia pemain basket dan lu masih tetap sukses dan lain-lain bisa tapi gue gak pernah aiming arah yang ini tiba-tiba Tuhan belokin dengan caranya Tuhan gitu dan menurut gue itu yang namanya Grace atau Kasih Karunia gitu contohnya nih ya gue Chinese bokap gue pengusaha di Mangga 2 kalau misalnya gue punya toko di Mangga 2 atau misalnya kita gue punya sebuah apa ya usaha dagang dan itu jadi besar banget ya itu sah-sah aja ya iyalah liat bibit-bibit bobotnya gitu bokapnya ini dan lain-lain tapi sekarang gue jadi presenter yang atau menjadi seorang komunikator sekarang jadi produser film juga dan jadi youtuber itu yang bener-bener jauh banget dari apa yang seharusnya kayak jalan naturalnya gue jadi the fact that gue sekarang ada disini gue gak bisa bangga dengan itu semua you know gue bokap gue bukan seorang youtuber nyokap gue juga bukan seorang presenter presenter gitu mereka juga gak terlalu gila-gila banget sama film gitu misalnya gue gak pernah sekolah film gue malah sekolahnya finance bisnis gitu tapi apa yang gue dapet sekarang ini memang bener-bener bukan karena kehebatan gue dan itu bener-bener karena kehebatan Tuhan begitu juga dengan lu kali maksudnya lu sama sekali gak ada rencana untuk menjadi salah satu aktor yang paling diperhitungkan di Indonesia bisa main sama seorang Angga Sasongko gitu you know gue rasa dengan dengan rencana-rencana lu untuk jadi pemain basket dan lain-lain gitu ya ya ternyata rencana Tuhan tuh justru pengen ngasih tau lu well lu gak akan disini kalau misalnya bukan karena grace yang kasih karunia yang dikasih sama Tuhan gitu dan gue di titik itu masih bebal disitu gue bilang gue mengalami Tuhan berkali-kali tapi gue gak membuka diri gue gak mau mengenal Tuhan lebih jauh jadi walaupun Tuhan udah alihin ke maksudnya dia udah menunjukkan kuasanya gitu gue masih ngerasa ini karena kerja keras gue aja sih ini karena pride gue nih kegantengan gue karena kelebihan gue yang gue miliki lah ternyata bukan pada akhirnya semua itu gak ada apa-apanya semua sih izin Tuhan terus ya momen apa lagi yang paling besar salah ini ada dua momen lagi momennya tahun 2019 ketika pandemi bro momennya tahun 2013 ketika pertama kali ketika di tahun gue nikah sama Andrea oke 2013 ya ini tiga momen lagi deh ini momen-momen besar aja dalam hidup gue oke 2013 gue itu gue nikah sama Andrea gue mendapatkan apa yang gue pikir gue gak pernah dapetin yaitu rumah gue tuh ngerasa rumah bukan bangunan ya rumah rumah home gitu bukan bangunan ya rumah tuh gue ngerasa gue bisa punya keluarga punya oh ini gue pulang gue disayang gue bisa gue bisa saling menyatakan kasih satu sama lain gitu gue bisa dibimbing ke arah yang lebih benar dan juga ngebimbing Andrea ke arah yang lebih benar perjalanan bareng gitu tentu mimpi kami berdua adalah di saat itu wah punya anak menyenangkan sekali nih kalau kita punya anak dan benar waktu itu baru beres baru nikah di bulan ke 6 Andrea hamil and then di bulan ke 4 4 bulan setelah itu dia keguguran gue nemuin dia keguguran itu kami menemukan Andrea gue gak nemuin Andrea keguguran itu di kalau cerita ini agak berat sebenernya gue kejadiannya jam 10 siang itu jam 11 gue harus live acara program baru di Net TV jam 10 gue mau mandi waktu itu gue ngekos di daerah Setia Budi kamar mandinya ketutup pas gue buka Andrea itu udah gini bro matanya putih gue gak tau kenapa sampai akhirnya gue panik gue balut dia pakai selimut gue bawa ke rumah sakit Siloam jadi gue gue langsung dia di tengah panik dan kalau gue telepon produser gue gue gak bisa karena ini lebih penting lebih urgent ini program pertama tayang kebayang gak jadi kayak kepala gue udah gue bilang iya lu cari host deh siapa yang bisa nyelamatin gue gak tau karena gue ngurusin istri gue dan anak gue ketika sampai di rumah sakit dokternya dokter Batara bilang gue udah kehilangan anak gue ya itu kehilangan terbesar dalam hidup gue salah satunya itu tapi di satu sisi juga gue hampir kehilangan Andrea gue hampir kehilangan Andrea dokternya tuh bilang kalau probability probabilitas Andrea bisa selamat tuh sekitar 30% lah karena ternyata udah ada genangan darah sekitar 2 liter di rahimnya gak ada yang bisa megang kondisi saat itu kecari dokter Batara kebayang gak dari sekian banyak dokter yang bisa endoskopi laparoskopi pake alat itu hanya dokter Batara dokter dia dokter Batara dan dia disitu bro jadi gimana caranya mau ambil operasi atau gak oh iya langsung tanganin aja dok ya wow dananya waktu itu gak ada nih dananya gue gak ada karena gue waktu itu ada keperluan yang lain iya baru nikah juga iya dananya gak ada karena cukup besar terus dia dibawa ke lantai lupa gue lantai 18 pokoknya ruang operasi di ruang operasi sebelum masuk ruang operasi dia bilang butuh waktu sekitar berapa jam dok karena itu udah nyokap gue adiknya Andrea nyokapnya Andrea gitu dateng di tengah gue kalut gue baru kehilangan anak terus dokternya bilang kayaknya 3 jam ternyata operasi lebih dari 3 jam sekitar 5-6 jam itu dialog pertama kali gue sama Tuhan kalau scene nya itu ini siloam mataharinya terbenam itu dialog gue ngomong gue sujud gue ngomong boleh gak gue pikir ini cara doa yang benar saat itu ternyata gue lagi bertransaksi sekarang gue tau kalau itu bertransaksi harusnya gak boleh tapi saat itu gue Tuhan boleh gak kasih kesempatan buat Andrea untuk ngalamin kesempatan keduanya saya janji saya gak akan macem-macem lagi saya gue janji gue gak akan bla 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 please 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 God please karena gue baru kehilangan anak gue gue gak tau nih rasanya ini gue tuh masih setengah hidup atau setengah enggak aja gue gak tau saya tuh gak tau Tuhan ini tuh rasa apa karena gak pernah gue ngalaminin sebelumnya dan Andrea sebelum operasi pegang tangan gue bilang gini aku ngelakuin banyak kesalahan tapi kamu bukan dia udah gak sadar udah gak apa begitu mau jadi dia tuh udah gak sadar udah blackout aja udah dia bilang sakit sayang sakit di taksi tuh udah pamit-pamit bro tapi sebelum operasi dia pegang tangan gue dia bilang aku ngelakuin banyak kesalahan tapi kamu tuh bukan jadi jangan khawatir itu yang bikin gue makin remuk dan kayak gue harus gimana gue gak tau wah udah gak punya iya kan udah gak secara manusia udah gak punya apa-apa lagi tinggal menyerahkan kekuatan tertingginya sama otoritas tertingginya dari tangan siapa dokternya Tuhan at the end of the day Tuhan kan gue ngomong sama Tuhan dan mujizat terjadi Andrea bisa survive dia selamat tapi kami kehilangan anak dan di momen itu Andrea juga diambil saluran indung telurnya yang kiri dan kami punya trauma lumayan cukup panjang dari untuk kami lagi dari kejadian itu karena gue ngeliat gimana Andrea kesakitan banget dan gue pun gue bukan ngomongin trauma karena gue gimana ya kayak bukan trauma yang trauma-trauma gitu enggak sih tapi kayak gue subconsciously iya secara gak sadar gue gue inget banget scenerynya makanya gue ceritain juga pelan-pelan nih scenerynya tuh gue inget semua scene-scenenya di kepala gue tuh inget gitu tapi akhirnya yaudah kami bisa ngelawatin fase itu fase berat itu momen-momen berat itu selama 8 tahun ke depan 8 tahun tuh hidup gue sama Andrea yaudah kita jalanin dulu ya bahagia dan kita tau kalo ini kesempatan gue sempet baca tuh di instagram kira gue suka baca quotes-quotes gitu ya setiap manusia tuh punya 2 hidup hidup yang kedua dimulai saat dia tau bahwa lu cuman punya satu hidup gitu wow jadi ya wow that's so good ya ya Andrea juga salah satunya itu kayak makanya dia orang bilang ngapa nih sih luarraga rajin-rajin kenapa sih lu mau menginspirasi orang karena dia punya near death experience itu ya gue pun sama ngeliat hal yang sama tentang dia gitu jadi sebisa mungkin kita pake hidup kesempatan kedua ini kesempatan kedua ini sebaik mungkin tapi disitu bro yang ngalamin Andrea dan maksud gue setelah lu bertransaksi dengan Tuhan Tuhan gue gak akan pernah bla 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 lagi setelah Andrea selamat Tuhan sekali ini aja ya gue gue emang gak minum gue emang gak gue emang gak gue emang gak doyan party emang gue doyannya kalo gue tuh sukanya emang di kamar baca komik gitu bro emang nerd banget sebenernya gue jadi gue gak jadi gue gak ada gue bisa jamin gak ada yang gak ada yang gak ada yang gue menurut gue ya secara manusia gitu gak ada yang gue patahin gitu perjanjian oh gitu oke menurut gue tapi menurut gue secara manusia tapi ternyata gue mengerti bahwa perasaan itu justru ngebuat gue ngerasa orang gue udah suci-suci aja kok gue gak apa-ngapain ternyata itu yang ngebuat gue makin jauh sama Tuhan jadi sejak kejadian itu 8 tahun bukannya gue mendekatkan diri tapi gue ngerasa ya udah aman-aman aja kan gak ada apa-apa lagi terus gue jadi Kristen standar aja Kristen yang gak bertumbuh gimana Kristen yang gue Kristen so gue percaya Tuhan Tuhan tuh ada titik bro and I'm doing good maksudnya gue berbuat baik dengan orang-orang yaudah I think that's enough bahkan gak berbuat baik dengan orang-orang gue berbuat baik dengan keluarga gue aja cukup sisanya ya itu urusan yang lain lah gue ngerasain lo gitu bro oh wow oke jadi ada di momennya sampai akhirnya di 2019 2019 covid itu gue lagi persiapan untuk Sri Asih dan gue lagi syuting film Kamu Tidak Sendiri yang syutingnya itu bubble jadi udah definitely gak mungkin ketemu sama orang-orang gitu udah strict banget lah dan gue adalah orang yang suka ya kan nah itu dia gue mungkin gak badung tapi gue tengil ya secara luksinya juga udah tenggil terus gue ngomong ah covid tuh apaan sih gak ada lah itu covid-covid covid-covid flu gue tuh bilang gitu dulu gue bilang gitu flu Andrea gak pernah keluar rumah karena dia ngerjain semua kontennya di rumah ya ya karena dia kan karena di rumah gue bikin kayak semuanya bisa dikerjain di rumah untuk kebutuhan syuting Andrea pas gue ngomong flu udah lah gak usah takut kita syuting aja Andrea adalah orang ke 10 gue kali yang kena covid di Indonesia iya 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 gue inget banget itu heboh banget kayak why Tuhan gue langsung tenggilnya loh kenapa Andrea gitu iya 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 ini kejadian juga menarik dia demam-demam gue gak tau kenapa dibawa ke rumah sakit di rumah sakit masih bingung penanganannya untuk covid seperti apa iya dan dia dipindahin ke rumah sakit Minto Harjo yang masih dalam usaha terbaiknya untuk menangani kasus covid jadi rumah sakitnya masih belum ready sebenernya dia cuman orangnya dia cuman sendiri di bangsal di satu kamar bangsal gitu yang emang dokternya bahkan dokter bilang kita gak belum tau mesti tindakannya akan seperti apa kebayang gak bro dan dia lagi sakit dan banyak ngedenger kasus-kasus kematian karena covid saat itu itu fearnya lebih besar dari virusnya gitu jadi kayak uh takut banget gue gimana nih dan lu gak ketemu sama Andrea juga karena lu lagi di lokasi syuting yang memang di bubble tersebut kan itu gilanya gue pas di rumah sakit sebelum dia difonis covid gue tuh suapan bubur sama dia oh lu masih bisa ketemu masih bisa oke karena belum kita taunya dia tipes sampai akhirnya keluar kata-kata covid itu dan gue tes gue negatif gue juga gak ngerti lah kenapa bisa gitu tapi gue waktu itu lebih prefer untuk kalau bisa kita kena berdua aja ya kalau terpisah jarak gitu bro gue di rumah ngeliat dia setiap hari kayak gitu tapi gue persingkat ceritanya jadi long story short dia demam aja dan dia sembuh dan di dalam kamar itu ternyata banyak orang-orang yang sakitnya jauh lebih parah kondisinya dibanding sama Andrea dan Andrea bisa pake suaranya lewat sosial media lewat ya lewat itu si izin Tuhan si izin Tuhan roh kudus bekerja jadi penanganan untuk covid bisa jauh lebih ter apa ya terakomodasi sama lebih lebih akselerasinya lebih bagus ya tiba-tiba pelayanan jadi begini 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 yang tadinya mereka gak tau untuk ngapain ya akhirnya terus dia dipindahin ke Wisma Atlet dan Wisma Atlet jadi ready apa segala macem dia bilang oh ternyata Tuhan pake gue disini untuk wow bukain jalan untuk orang-orang yang emang butuh kalau enggak kan gak ada suaranya maksudnya bukan gak ada suaranya maksudnya kemampuan untuk menggunakan suaranya mereka gak tau ya Andre bisa tepat menggunakan itu di momen itu untuk dipake untuk itu lagi gue ngalamin Tuhan gue diskusi sama Tuhan tapi lagi-lagi gue ngerasa kayak oh kayaknya emang karena Andre hebat aja sih gitu gue karena dia sehat karena dia sehat gue masih nutup diri bro wow oke nah ini momen terbesarnya di tahun ini di bulan Februari jadi gue udah ngerasain sakit banget di leher gue itu sejak 7 tahun lalu karena gue dulu kalau naik motor naro dompet itu ternyata bisa bikin tulang leher lo miring berapa derajat dan itu bisa ada tulang tumbuh dan itu bisa ngegencet syaraf lo itu ngebuat sakit jadi syaraf ngejepit gue juga gak tau itu terinvestasi bisa jadi salah satu matrixnya itu oke terus gue suka bela diri terus gue ngangkat berat dan lain-lain kan ya banyak faktor lah tapi salah satunya itu yang ngebuat derajat kemiringan di leher gue tuh lumayan lumayan tinggi lah sakit gue tahan dan gue gak tau gue gak mau cek segala macem kan gue pikir yaudah lah wajar olahraga pegel-pegel aja long story short di tahun ini gue di awal tahun lalu gue ngerasa ini titik tertengil gue nih ujian dan cobaan tuh kan emang diizinkan Tuhan Tuhan hadir gitu ya ini menurutnya kan ujian diizinkan sama Tuhan hadir cobaan karena kita karena emang iblis selalu akan mencoba kita kan seperti singa emang gaum-gaum gitu tapi kalau perkara kita cobain Tuhan itu udah nada dealing lagi sih gue ada di titik itu bro waktu itu dengan ketengilan lo itu dengan ketengilan gue iya 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 oke gue ada gue di satu momen di rumah gitu gue waktu itu baru beres film satu film lah emang ga jalan jauh-jalan lupa pulang syutingnya di Inggris terus gue lagi duduk sampai gitu di sofa di rumah terus gue ngomong semuanya udah bucket list nih itu itu gue just being gue karena manusia semakin banyak knowledge-nya semakin banyak informasinya sekarang kan eranya bisa dibilang inflasi informasi jadi informasinya makin banyak banget dan lo gak filter lo ngerasa lo paling bisa paling pinter dan gue mungkin waktu itu ada di titik itu bukan mungkin iya gue ada di titik ngerasa kayak gue punya informasinya gue punya knowledge-nya gue punya human capital gue punya social capital gitu untuk bikin sesuatu udahlah gue udah gak perlu apa-apa lagi jadi untuk ngejelasin dikit aja ketika lo bilang kayak udah nih bucket list-nya udah kena semua berarti basically impian lo cita-cita lo yang lo tulis segala kayak gitu lo mau main film sama siapa lo mau acting dimana lo pengen ngedapetin apa semuanya udah lo cantang bahkan bukan film aja sih kalau film gue masih banyak yang cek list-nya maksud gue secara general picture hidup gue kesuksesan yang lo idamkan udah dapet semua definisi sukses buat gue waktu itu gue udah cek list lo rumah udah ada istri udah lumayan well bukan lumayan istri juga ada juga tapi satu aja nih istri udah lumayan banyak satu aja abis itu you know uang juga resources juga udah ada dan koneksi juga baik dan secara ketenaran influence juga lo udah punya jadi basically itu semua kayaknya lagi ngerasa paket lengkap banget iya gue ngerasa dinasti itu berhasil gue bangun atas kekuatan gue wow atas kekuatan gue gue lupa tuh dialog-dialog gue sama Tuhan waktu di Siloam waktu di A B, C, D, E, F, G itu gue lupa karena kayak dibikin bukan dibikin buta emang karena kuat dan hebat gue aja gitu ngerasanya-rasanya gitu sampai ada satu momen dimana gue baca gini manusia adalah ciptaan terbaik Tuhan atau Tuhan adalah ciptaan terbaik manusia itu gue bilang sama Andrea kayaknya Tuhan tuh gak ada deh itu gue ngomong di kursi sofa bro itu beres momen-momen yang gue bilang tadi checklist semua dan gue ngomong kayaknya Tuhan gak ada deh itu kan jangan-jangan Tuhan tuh cuman ciptaan manusia terus Yesus tuh kayaknya Yesus tuh cuman perilaku hidupnya aja yang baik tapi kayaknya secara juru selamat gue gak percaya wow itu gue ngomong itu gue ngomong jadi secara langsung gue menyangkal Yesus kan menyangkal Tuhan dan gue mencobai Tuhan dua minggu dari situ bro oke ini menarik harusnya ada Andrea nih jadi dia bisa ketawa dan nongyor gue kayaknya karena dia bilang bener banget kejadiannya kayak gitu oke sorry ya ini jadi kalau gue emang ceritanya apa dan jadi no 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 please please gue love it gue gak biasa yang haru tadi kalau ini mungkin lebih ke arah konyol aja buat gue gitu tapi gue love it gue nyoba gue bilang gitu dua minggu kemudian sakit yang gue rasain selama ini itu gradasinya dari level 3 eskalasi ke level 10 bro wow sakit banget dan gue lagi promo film yang waktu gue syuting dan gue bilang bucket list gue ada gue pas promo itu tour naik naik pokoknya fan enak banget lah itu yang buat promo film terus gue nanya partner gue itu kan Sheila Dara kan Sheila lu tuh kalau kalau duduk gitu pegel gak sih lahirnya pegel tapi masih main masih main handphone pegel kok tapi normal emang lu kenapa gue kok kayak kebakar ya sepunggung gue kayak kebakar gue pusing pandangan gue udah mulai blur tangan gue udah ngerasanya seminggu kemudian beres touring beres touring beres promo gue pulang ke rumah gue udah gak bisa ngapa-ngapain in literally gue gak bisa ngapa-ngapain bahkan gue setiap orang tidur gini sakit banget sayang sakit banget ya dan kita gak pernah tahu sakit apa gue sehat badan gue lagi body fat di bawah 10% 9% itu kalau lagi bikin konten lagi lagi lean lagi lean-lean nya lah cara visual tuh lagi lalu foto pas lagi disini nih cuman gue gimana mau foto jalan aja gue tuh gini kayak udah gak bisa ngapa-ngapain parah akhirnya dibawalah ke satu rumah sakit and then di observasi lah observasi MRI oh kamu ada HNP di 5 titik ah gue gak ngerti itu barusan HNP tuh akhirnya nucleus pulposus alias saraf kejepit oke grade nya ada 1, 2, 3, 4 4 tuh patah gue di grade 3 oke ruasan di kita ada banyak kan gue kena HNP nya di 3 ruas di leher oke 2 ruas di pinggang oke jadi sakit banget banget gue bisa bilang sakit banget dan pain tolerance gue ternyata kata dokter tinggi banget harusnya udah kayak gini gue udah udah gak bisa di kursi roda ya di kursi roda gue masih bisa kata kata masih bisa paksain untuk olahraga bukan pasien olahraga olahraga salah kata yang salah masih paksain untuk latihan and then gue ke konsultasi sama dokternya apa yang mesti gue lakukan untuk keluar dari rasa sakit ini karena sakit banget extremely painful harus dia ngejelasinnya gini ini tulang punggung bapak ini dibedah dibuka dicabut tulangnya diganti sama yang baru dan kita liat selama satu tahun ini bisa berkoordinasi dengan baik atau gak syarafnya what diganti pak kayak apaan diganti sama yang baru gue gak tau gue disaat itu gue udah gak denger dia lagi gimana dok dibuka apanya dok maksudnya dibuka di black gitu dok iya di black bla 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 Andre udah muka udah panik gitu kan what enggak 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 ini ada cara lain enggak coba minum painkiller lagi aja coba siapa tau mungkin lu dengan menghilangkan olahraga bro disaat itu olahraga dan latihan adalah hidup gue olahraga dan pola hidup sehat adalah ilah kedua gue yang harus gue tinggalkan disaat itu karena gue jadi tau itu gue pulang ke rumah itu gue mewek bingung disatu kamar gue berdoa terus gue bilang sama Andre kayaknya gak mungkin deh survive gue minum painkiller gue gak coba tahan seminggu lagi dan makin parah kondisinya gue udah gak bisa gerak sama sekali dan Andre tetep cari solusinya tapi gue masih gak membuka hati sama Tuhan gue cuman berdoa tapi doanya Tuhan please kasih gue kekuatan eh tapi kasih gue kesembuhan please 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 kayak gitu lah kurang lebih ya sampai di ulang tahun gue 29 Maret akhirnya gue Whatsapp Andrea masih ada Whatsappnya 36 tahun gue gue bilang sayang gue ingin berhenti hidup ini gue udah mau selesai aja karena gue udah gak mungkin bisa olahraga gue gak bisa ngelakuin bucket list gue ini balik ke bucket list nih bucket list yang gue cek list gue gak bisa nikmatin semua bucket list yang ada di bucket list gue yang udah lu achieve tapi gak bisa lu nikmatin karena gue punya statement gue nyobain Tuhan tadi gue bilang Yesus bukan juru selamat jadi gue bilang semua bucket listnya ada sekitar berapa gitu itu gak ada satupun yang bisa gue nikmatin termasuk olahraga yang selama ini gue selalu pake itu gak ada satupun gue mau udahan aja gue gak bisa main film gue gak bisa ngomong gue ketemu orang sakit muka gue udah beda banget muka gue udah nahan sakit gimana sih kalau orang constant pain gitu sakit banget terus gue Whatsapp Andrea kayaknya gue bilang gue udah capek sama hidup ini gue udahan aja tapi gue gak tau cara udahannya gue gak ada di titik yang lagi drama-drama lagi mau gantung diri gitu enggak tapi gue bilang gue udah capek banget sakit banget gue cuman punya tenaga 0,01% lagi nih sakit banget sabar ya coba kamu sebenernya berdoa deh minta pertolongan Tuhan di titik itu akhirnya gue bilang iya deh 0,01% kalau dulu nyokap gue punya harapan untuk bokap gue dan kalau Andrea selalu punya harapan untuk orang-orang di sekitarnya termasuk gue kenapa gak gue sendiri ngalamin Tuhan dan gue ngebuka diri sama Tuhan ya kenapa gue gak mengenal Tuhan ya mengizinkan si ketukan itu masuk ya jadi wrap upnya tuh di kejadiannya semua kejadian besar hidup gue itu di satu momennya di kumpulin di titik itu gue bilang Tuhan aku izinkan engkau hadir dan juga menjadi otoritas pemegang otoritas tertinggi di dalam hidupku berikan aku kekuatan dan jalan keluar sesuai dengan rencana ampunin aku Tuhan aku udah salah aku gak aku aku salah aku gak punya jalan keluar aku takut tapi aku harus lihat dari sudut pandang kemenangan dan aku mau menang bersama engkau dan aku yakin aku sudah dimenangkan ribuan tahun lalu oleh engkau bapak so malamnya gue selalu di youtube gue tuh selalu nontonnya basket channel tentang life hack business bla 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 gitu kan tentang clothing line gak pernah ada algoritmanya tentang ibadah bro gak ada tapi di malam itu pas gue berdoa yang nongol tuk John Mogi oke maksudnya siapapun bisa nongol tapi yang lucu adalah kenapa ada kotbah itu siapapun yang bawain sebenernya menurut gue itu adalah campur tangan Tuhan untuk menghadirkan itu di algoritma gue di malam itu di kamar itu betul yang buat gue kayak oh dari satu gue dengerin satu dua tiga empat limo ternyata ternyata kekristianan yang selama ini gue pahamin beda beda ya salah ya dan gue selama ini bergantung sama kekuatan gue sendiri dan ada kotbahnya ada firmannya dan disitulah gue ngerasa kalau emang gue menyerahkan sama Tuhan gue percaya aja yaudah gue percaya dan gue pasrah dan berserah karena emang udah bisanya cuman pasrah dan berserah ya gue gak tau lagi gue ngebayangin dokternya bilang beda ditarik diputer dijilat dicelupin gitu maksudnya gue itu udah pake susu udah kayak Oreo gitu terumpung gue kayak merupakan sesuatu yang udah gak tau di dalam kepala gue udah gak ada rumusnya lah besoknya Andrea dihubungin sama sebuah klinik namanya klinik Lamina dia punya jalan keluar dia punya solusinya jadi operasinya terus gue dateng ke klinik itu dia bilang operasinya akan pake teknologi tercanggih terbaru namanya Joymax bla 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 tenang aja dan lu tau apa yang luar biasa Tuhan hadirkan masalah itu sepaket sama jalan keluar semua sakit gue itu sepaket dikasih jalan keluar sama Tuhan kayak lu dapet untuk jadi studi case nya orang-orang yang punya penyakit kayak gini dan makanya sekarang gue declare gue mau kesaksian bahwa sakit HNP itu sebenernya banyak yang ngalamin tapi mereka takut untuk operasi dan takut untuk ambil tindakan gue tuh jadi studi kasusnya untuk ngasih tau bahwa sekarang udah canggih udah bisa dan bisa pake BPJS dan lain-lain lah kalau untuk secara secara kemampuan Tuhan kasih kamarnya Tuhan kasih dokternya lu tau gak setakut itu gue sama hidup gue sampe gue bilang i wanna quit this life and then Tuhan dateng dengan solusinya lu tau gak berapa lama dari gue operasi sampe gue bisa balik nge-gym lagi dan totally happy lagi i don't know berapa minggu berapa bulan guys give me number dari sakit banget itu dari operasi sakit banget ya 6 bulan lah ya 7 hari bro come on gue operasi ya hari Senin hari Senin depannya itu gue udah nge-gym udah bisa nge-gym bentar jadi gue masih gak ngerti oke operasinya kan seharusnya adalah di black habis dibuka tulang bunganya dikeluarin diganti sama yang baru ya kan nah ini operasi apa kalau gitu Joy Max ini jadinya canggih cuman dimasukin alatnya lu bisa liat lahir gue nanti ini ada 3 bolongan ada 3 titik itu oke dia masuk alatnya and then dia korek tulangnya yang jepit syaraf gue dia sedot syaraf-syaraf yang nge-jepitnya udah canggih gue juga gak tau gimana cara dia mengoperasikan itu pokoknya di jepit hanya di 5 titik yang syaraf kejepit di 3 titik yang ternyata yang di pinggang itu menurut dia gak perlu dioperasi karena otot gue masih besar untuk bisa nyangga wow jadi si belek-belek gitu dan yang ngomongin itu bukan satu dokter ada banyak dokter yang ngomong belek belek dikeluarin itu ada 2-3 dokter dan dateng satu orang ini dokter yang dikirim Tuhan setelah gue pasrah dan mesra wow 7 hari kemudian gue udah nge-gym dan gue bilang wow Tuhan itu hebat dan gue ngalamin Tuhan kesembuhan gue bukan karena kuat dan hebat gue dan semua yang gue alamin dalam hidup gue tadi gue ceritain ke lu itu domino efeknya ini tumpah ruahnya ada disini gue bilang emang Tuhan gue gak saya gak akan mau mempertanyakan Tuhan lagi ada mana question ini Tuhan hadir Tuhan hebat kuasanya kuasamu nyata kuasamu setia kau selalu setia dan bener setiap kali dia nge-talk itu dia sebenernya udah masuk dia ngerangkul gue selalu nge-gendong gue tapi gue nya kadang gak mau itu aja sih jadi itu powerful banget dan sebelum gue operasi gue bilang kan operasi buat gue agak pertama kali gue ngalamin operasi gue bilang sama Andrea gue pengen banget kayak Chris Hemsworth punya film action kayaknya gak kesampean ini beres 7 hari sembuh minggu kemudiannya gue telpon sama Angga lu mau gak main film action apa yang Tuhan udah buka gak ada yang bisa tutup begitu juga sebaliknya jadi menurut gue itu kehidupan gue itu cerita gue kayak gitu hubungan gue sama Tuhan gak mulus perjalanan gue bahkan gue bisa dibilang tengil sama Tuhan gue mencobai Tuhan gue menyangkal Tuhan tapi emang dia masih setia dia sayang banget sama satu siapapun dari kita dia sayang banget domba satu domba itu tuh that's me gitu kan dia selamatin gue emang sih mesti caranya caranya emang mungkin kadang prosesnya tidak menyenangkan tapi hasil akhirnya rencana Tuhan itu udah paling-paling terbaik bro itu gue come on gue ngerasa ya kayak that's amazing dan itu yang namanya kasih karunia karena we completely do not deserve it kita sama sekali kita sama sekali gak layak untuk menerima si kebaikan kebaikan yang dia kasih ke kita gitu karena dengan kebajikan-kebajikan kita itu kayak kita gak layak untuk mendapatinnya dan bukan dan bukan cuman itu aja lu tadi ngomong bahwa hubungan lu sama ayah lu jadi jadi dipulihkan gitu nah itu di momen yang kurang lebih bersamaan what happened jadi setelah gue sembuh oke dan gue menerima Kristus seutuhnya gue selama ini kan cuman mungkin secara kata-kata ya maksudnya gue gak mengamini ngerti kan kayak i think gue tadi ngeliatnya gini sih yes menerima Kristus seutuh-utuhnya tapi pada saat yang bersamaan memberikan seutuh-utuhnya hidup lu ke dalam Kristus juga karena sebelumnya kan lu yang kayak ya gue tau gue kenal Yesus gue kenal tapi ya gue masih pengen pake cara gue gitu tapi kalau misalnya sekarang bimu yang gue liat adalah lu udah bener-bener kayak udah deh apapun apapun it's for you iya kan dan gue masih tetap dalam proses belajar ya Niel tapi gue pengen Tuhan pake hidup gue untuk kemuliaan nama dia karena selama perjalanan hidup gue ternyata semuanya tentang kemuliaan dia bukan nama gue bukan kemuliaan nama lu sama sekali gak ada ternyata yang hebat tuh selama ini bukan gue tapi emang 35 tahun perjalanan gue si bebal ini sampe akhirnya gue mengerti bahwa semuanya itu rancangannya Tuhan jadi balik lagi ke cerita tadi setelah gue sembuh kami menerima gue dan Andre semakin menerima Kristus seutunya dan mau dipake Tuhan untuk menjadi alat yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam dunia kalau kita ngebahas soal world agenda dan kita gue pengen banget hidup gue sama Andre dipake untuk kingdom agenda beneran gue pengen dan perubahan kecil itu dimulai dari rumah kan bener gak sih semua semua ya James Clear James Clear kan bilang setiap perubahan-perubahan besar dimulai dari perubahan-perubahan kecil atomic habits gitu kan ya perubahan terkecil untuk menciptakan perubahan besar di luar itu dimulai dari mana ya dari keluarga dan gue harus menyelesaikan itu dulu kepahitan itu tapi kepahitan itu akan selalu ada ketika gue gak surrender gue gak mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan luka gue karena luka gue yang disini aja dia sembuhin yang terlihat kan pake MRI kan ini keliatan nih lukanya sekarang kan kalau luka di hati itu kan gak bisa keliatan pake MRI kan tapi Tuhan bisa sembuhin kayak itu bener-bener gue gak punya kepahitan gue gak punya dendam begitu juga dengan bokap gue dan setelah setelah gak lama momen gue sembuh gue ke Bandung bokap gue tuh di Bandung tinggal ya gue ke Bandung gue ketemu sama bokap gue gue bisa ngobrol gue bisa ketawa-ketawa bisa pelukan bisa sujud dan gue bilang sama bokap gue gue minta maaf ya kalau gue punya salah dan sekarang mulai dari sekarang kembuhan kita bakalan baik-baik aja dan bakalan ke arah yang jauh lebih baik dari apapun yang pernah kita bayangin sebelumnya karena Tuhan hadir di hubungan kita dan itu benar sekarang buka-buka bisa Whatsapp gue lagi apa ini nomor baru bapak ya ya percakapan yang menurut gue kadang-kadang percakapan gue gak pernah punya percakapan ini seumur hidup gue gue harus bales apa ya gitu kayak itu kayak sesuatu yang itu Tuhan pulihkan dengan caranya gue gak tau sih bro maksudnya karena gue bilang gue gak tau karena gue gak pernah ngalamin itu sebelumnya gak pernah kepikiran juga dalam kepala gue dan kalau kepikiran namanya bukan mujizat kan jadi sesuatu yang yang udah di bawah kontrol lo juga gitu itu bener-bener di luar kontrol sih wow dan gue dulu selalu bilang gue pengen dunia tuh secara dunia gue pengen punya piala gimana caranya gue nunjukin diri sebagai gue yang paling-paling-paling ketika gue gue udah gak mau gue mau menang buat semua aja kalau gue terlibat sebuah proyek gue pengen proyeknya yang dilihat gue pengen gue pengen kita menang bareng-bareng gue pengen semuanya untuk Tuhan itu satu demi satu berdatangan dengan sendirinya disaat gue udah gak ngeliat itu lagi bro dan gue makin ngeliat lagi oh Tuhan bener-bener dulu carilah lu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu tuh bukan cuman sekedar ayat yang bisa dibaca kayak keren-kerenan gue cuman kalo lagi di dalam keadaan ini gue pake ayat ini buat keren enggak itu terjadi dalam hidup kita dan mostly terjadi di dalam hidup gue dan Andre dan keluarga gue gue dapet analogi yang sangat bagus banget ketika dari tadi itu carilah dahulu kerajaan Tuhan dimana kalo misalnya kita pikirin ya ada tiga ya misalnya ini Tuhan ini kita dan ini harta gitu ya atau apapun lah dan lain-lain gitu kan nah ketika kita lagi sibuk mengejar harta Tuhan tuh di belakang kita juga ikutan mengejar kita gitu tapi kalo misalnya yang Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah kita manusia ketika ngejar Tuhan hartanya juga akan ngejar kita kok jadi pada akhirnya ketika kita ngejar Tuhan kita fokusnya sama Tuhan itu ya kita gak akan pernah kekurangan karena si hartanya akan terus ngejar kita juga gitu jadi kayak semuanya akan dicukupin banget gitu di apa ya ya selalu berlatangan kayak tadinya yang lu bilang kayak soal piala lah soal apapun soal apapun gitu yang dunia ini tawarkan itu malah mereka yang ngejar kita gitu karena apa kadang-kadang mereka ngejar kita untuk nge-distract kita juga iya iya kayak gitu so tapi ya bahayanya adalah ketika kita eh dapet nih eh bener nih dapet nih akhirnya mudah banget untuk kita jadi transaksional lagi sama Tuhan iya oh ternyata bener ya kalau misalnya kita ngejar Tuhan kita jadi di prosper gitu maksudnya jadi kaya jadi ini ya oke berarti you know so many distraction dan itu yang bahaya banget sih beda gak tau gue baru kepikiran tuh barusan gue gak pernah gue pernah kepikiran barusan ngomong kayak gitu bro tapi it's it's so beautiful lo ngerasa gak sih kalau misalnya sekarang ini lo udah siap untuk menjadi seorang ayah gue karena hubungan lo sudah kembali lagi baik dengan ayah lo sendiri lo sendiri lebih yang tadinya gak mau mengenal Tuhan tapi sekarang lo akhirnya jadi mengenal hati Bapak gitu kan Bapak di surga yang tadinya gue punya projection tentang Bapak yang dulu ya gue sekarang punya projection soal Bapak yang Bapak yang Bapak yang malah baik betul dengan trauma yang lo punya ketika di tahun 2013 apakah menurut lo lo udah siap untuk menjadi seorang ayah sekarang siap jujur aja gue bilang gue siap gue sama Andrea siap tapi kalau sampe memang rencana dan rancangan Tuhan gak ngasih gue anak kandung gitu ya gue masih bisa punya anak rohani jadi sosok teladan jadi sosok ayah kan gak harus jahe punya anak kandung tapi gimana kalau kita menjadi ayah rohani dan bisa mentransfer kebaikan Tuhan lewat cara hidup kita ke banyak anak-anak jadi gue ngerasa itu sih lu tapi sama Andrea pengen punya anak pengen masih pengen masih pengen dan kalau gue ngalamin banyak mujizat gitu jadi kalau orang bilang umur lo udah mau 40 bro umur lo udah gue bilang ya well gue dulu sembuh cuma 7 hari udah bisa ngegym Abraham juga punya anak umur berapa 100 tahun nungunya 25 tahun jadi menurut gue itu bukan gak sih gue bilang gue bilang hati gue bener-bener yakin banget lo akan punya anak biologis ya sama Andrea juga amin apalagi dengan hati yang udah di dengan mengalami ini ya gue pengen pengen mungkin nanya juga sama para tetangga kita disini gitu kayak pernah gak sih lu ngalamin saat-saat seperti Bimo barusan gitu dimana dengan semua yang lu punya selama ini lu udah mengumpulkan resources atau lu mengumpulkan harta lu mengumpulkan kekayaan tapi ternyata kekayaan tersebut tidak bisa menyelamatkan lu yes lu punya koneksi yang sangat luar biasa koneksi-koneksi orang-orang berpengaruh orang-orang yang yang lu tahu kayak wah dia mah cuman nyurus seseorang pasti bakal gerak tuh tapi orang yang berpengaruh tersebut pun juga gak bisa nyelamatin lu jadi selama ini lu udah nge-build koneksi sama dia itu pun juga berasa sia-sia orang tua lu gak bisa nyelamatin lu dokter-dokter yang hebat gak bisa nyelamatin lu lu sendiri sedesperat itu pun juga gak bisa nyelamatin diri lu sendiri kebanyakan di saat seperti itu orang akan berpaling ke pain killer dan sayangnya the pain killer itu adalah pain killer yang sangat sementara gitu apakah itu alkohol atau narkoba atau pelarian-pelarian pelarian-pelarian yang hanya sifatnya sementara banget dan ketika dia udah sober lagi si masalahnya masih ada gitu dan gak kemana-mana nah gue berharap banget mungkin kalian bisa ngelakuin apa yang Bimo lakukan saat itu dimana akhirnya dia menyerahkan semua masalahnya itu ke dalam tangan Tuhan gitu dia bener-bener berdoa dan bukan secara transaksional tapi bener-bener secara ngomong Tuhan kita percaya kalau misalnya Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi daripada penyakit kita daripada depresi kita daripada apapun hutang-hutang mungkin hutang-hutang di luar sana terlibat pinjaman online mungkin Tuhan itu akan lebih besar dari semua masalah itu dan ketika lu memberikan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan ya dia akhirnya akan bisa bekerja gitu karena gue tadi suka banget ketika lu ngomong apa sakit yang ada di di tulang punggung gue aja ketika di MRI Tuhan bisa ngeliat apalagi sakit di hati gitu Tuhan pasti bisa ngeliat juga gitu dan kadang-kadang sakit di hati itu yang kita gak mau lepas gitu tapi jeratnya tuh beda rasa jeratnya itu baru bisa sembuh ketika lu melepaskan itu ke dalam tangannya Tuhan juga gitu dan gue tadi bilang ya gak gue bilang gue sempet bilang Yesus bukan juru selamat sih kayaknya hidupnya cuman baik aja tapi bukan juru selamat itu langsung ke counter sama kehidupan yang gue alamin dan gue sekarang deklar bahwa Yesus adalah juru selamat memang juru selamat bukan hanya untuk penyakit yang terlihat bahkan yang tidak terlihat dan bahkan untuk problem yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah lu bayangkan lu takutkan gitu dia hadir dengan jalan keluarnya yang emang di luar dari kuasa lu Tuhan tuh sehebat itu sih Tuhan Yesus sehebat itu ya Andrea sama lu sendiri setelah melewatin banyak sekali coba-cobaan yang sangat luar biasa ini pernikahan kalian tuh gimana bro maksudnya di awal-awal dan maksud gue lu sendiri gak punya role model pernikahan yang sehat juga dari orang tua gitu gimana caranya supaya lu bisa mempunyai pernikahan yang sehat gue bersyukur banget Andrea dan gue Andrea adalah sosok yang punya toleransi yang gede banget karena gue tuh dari awal pernikahan sampai sekarang tuh perubahannya udah kalau grafik tuh gini kali ini perubahannya tuh volatile banget gitu tapi dia masih toleransi dan dia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa jadi guanya ter-netralisir sama kemampuan dia gue bersyukur banget Tuhan hadirkan dia dalam hidup gue dan ngebuat gue juga jadi belajar dan ketika kita ikut Tuhan walaupun gue waktu itu masih bilang ataupun ada di era dimana gue bilang gue cuma tau Tuhan tapi gue gak mengenal Tuhan lebih jauh tapi kami belajar banget gimana caranya berdansa di dalam kondisi apapun mau hujan mau cerah mau embun mau ada banjir gimana caranya kita berdansa di tengah kondisi seperti itu dan ya kalau orang lihat sekarang banyak dikasih label kan couple goals gak pernah berantem ya gak pernah berselisih paham ya gue pernah ngomong juga di salah satu podcast kemarin gue ngomong di podcastnya Kemal gue bilang justru gue sama Andrea tuh dua pribadi yang sangat berlawanan berlawanan dari pola pikir dari pertemanan dari cara pengambilan keputusan dari pace hidupnya itu beda dia yang slow pace yang mindfulness banget kalau gue yang kalau bisa pokoknya beda banget lah dari buku yang dibaca itu udah beda referensinya udah beda semua tapi disitulah ketika yang buat menarik adalah karena perbedaan-perbedaan itu dan kita punya titik temu di titik koordinat toleransinya itu ketemu di satu titik ya itu kita terus pertahankan itu sih jadi gue ngerasain perjalanan hidup gue sama Andrea tuh sangat-sangat menarik karena gak bosen ada aja yang baru ada aja yang dikerjain bahkan kalau lagi diem gitu Andrea nanya lu gak ngerjain proyek lu yang itu aja supaya lu ada mainan supaya lu bisa jadi lebih ceria daripada sekarang kalau gue lagi istirahat gitu lu ngapain gue di rumah ya gak gak lu mesti kerjain apa yang menurut lu penting kayak oh gitu yaudah oke gue kaya jadi kayak gitu bro sebenernya kehidupannya right apa kira-kira satu pesan yang kuat yang bisa menguatkan lu dengan Andrea di pernikahannya ini ini gue baru lakukan dan baru gue pahami sekarang di dua tahun tahun terakhir ini tapi ini udah jadi playbooknya Andrea dan nyokap gue bertahun-tahun terutama Andrea yang selalu komunikasi sama nyokapnya sama nyokapnya dan nyokap gue klise tapi ini powerful banget put got first titik bro wow that's it jadi dia melangkah dengan dia gak mau neko-neko dia gue tuh gak bisa dikasih tau secara gini-gini kayak kata-kata tapi gue bisa ngeliat lead by example alfanya mungkin gue ngomong siapa yang lebih jago gitu maksudnya alfanya tetep gue tapi kalau gue ngeliat contoh yang lebih baik masa iya gue gak berubah gitu dan Andrea selalu berhasil nunjukin semuanya dengan contoh hidupnya yang takut akan Tuhan tuh begini jadi ngambil keputusan dalam bisnis dalam pertemanan dalam apapun ketika disakitin gitu sama bisnis gue bilang kenapa lo ngambil kenapa sikap lo kayak gitu ya disakitin sama bisnis lo tuh sakit banget loh gak apa-apa karena rancangan Tuhan akan jadi lebih indah mungkin kita gak bisa liat sekarang di depan kita akan tau gue tuh kayak ya wow oke lu bukan pendeta tapi kayaknya lu ke gue selalu ngomongannya kayak gitu dan emang guenya emang tang nilanya sih bro masih udah kayak gitu bayangin punya keluarga yang kayak gitu istri yang kayak gitu gue masih bisa-bisanya ngeluarin statement cuman Yesus bukan Yudha selamat itu kan gila tapi ya itu di saat itu lah Tuhan menyatakan dirinya langsung sama gue bahwa dia hadir dia nyata pas malam itu di Youtube lu ngeliat kotbahnya Juan Mogi lu masih inget gak kotbah apa sih yang bisa ngerubah perspektif lu kotbahnya itu itu pertama kalinya gue nonton kotbahnya Pastor Juan Mogi hidup itu terbagi tubuh itu terbagi dari jiwa tubuh jiwa dan roh manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh itu kan yang dijelasin dan kotbahnya itu tentang Zoe bagaimana memiliki kehidupan di dalam kerohanian jadi bukan cuman hidup secara hidup secara manusia tapi bertumbuh secara iman juga oke sekian banyak bro algoritmanya dari jutaan algoritma masak basket bisnis yang nongol di di Pastor Juan Mogi yang dibahas itu gue percaya sih Tuhan itu lebih besar daripada algoritma makanya what ya 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 oke so hidup dalam kerohanian dan bukan mungkin bukan hidup dalam dunia ini gitu misalnya atau kedagingan lah kalau misalnya bahasa Kristennya gitu kan nah jadi hidup dalam kerohanian atau Zoe itu sendiri itu artinya apa bro jadi di kotbahnya waktu itu tuh tapi ini juga correct me if I'm wrong ya jadi karena gue bukan pastor nya tapi gue gue punya interpretasi yang gue dapatkan gitu jadi waktu itu kotbahnya tentang perisos bagaimana hidup berkelimpahan di dalam Tuhan dan kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan yaitu Zoe hidup dalam kerohanian gitu jadi itu gue rasa tepat banget kotbah itu di malam itu dimana gue baru ngetik gue bilang awalnya quit my life sama Andrea dan Tuhan seakan-akan memperbarui hidup gue oke kita hancurkan bejana yang lama and then kita build yang baru yang di dalam aku yang aku yang jadi pemegang tertinggi otoritasnya aku yang mengendalikan hidup kamu ya sekarang kayak kesannya Tuhan tuh bilang kayak oke udah ya lu udah nyobain cara lu dan sekarang you wanna quit your life oke cobainnya cara gue sekarang sekarang cara gue itu bro itu di maksud gue kalaupun itu kebetulan masa ia sedetail dan segitunya gitu maksud gue itu yang ngebuat gue kayak wow Tuhan emang maaf ya di korsi sofa waktu itu aku ngomong kayak gitu wow oke dan lu akhirnya ngerasain si kehidupan berkelimpahan tersebut berkelimpahan disini orang mikirnya langsung kan soal duit ya itu dia iya berkelimpahan itu dalam definisinya apa bro buat gue ternyata definisi kesuksesan yang selama ini gue coba artikan adalah karena gue dulu di dalam kehidupan by nature nurture gue gue hidup dalam kekerasan gue harus kerja keras mati-mati untuk dapetin yang gue inginkan jadi kesuksesan menurut gue waktu dulu adalah kesuksesan secara material oke tapi gue pernah ngeliat potongan klipnya Joshua ngomong Joshua Joshua diobok-obok pernah ngomong Joshua Swerman Joshua Swerman Joshua diobok-obok Joshua pernah bilang Jim Carrey tuh pengen banget ngebuat semua orang tuh tau Jim Carrey tuh pengen banget ngebuat semua orang jadi orang yang kaya terkenal biar mereka semua tau kalo diatasannya tuh gak ada apa-apa dan gue juga ngerasain hal yang sama dengan definisi gue yang waktu itu gue ciptakan sendiri sukses itu ketika gue punya koneksi dengan orang yang tepat gue punya certain numbers gue punya planning yang udah aman untuk bla 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 asuransi bla bla gue pikir itu ternyata hidup berkelimpahan yang bener dalam Tuhan adalah gimana lu menjadi saluran berkat buat sekitar lu dan banyak orang gue sekarang shifting banget tentang pemikiran itu bukan untuk gue gue tapi gimana gue jadi kerannya bukan gue jadi ember nadahin keran gue mau jadi kerannya yang ngasih berkat untuk banyak orang dalam bentuk hal apapun karena berkat bukan hanya cuman uang tentang pelayanan waktu untuk mendengarkan cerita orang melayani tentang kesaksian untuk bahwa kuasa Tuhan itu nyata bahwa kesembuhan itu ada banyak hal banyak hal dan itu adalah salah satu bentuk kelimpahan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup gue masa iya gue keep sendiri di ember gue yang jelas-jelas selama 36 tahun gue pake ember itu gak jadi apa-apa gue mendingan jadi keran yang gue share pengalamannya ke banyak orang supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan dengan caranya masing-masing mengalami dan mengenal Tuhan jadi buat gue berkelimpahan tuh kayak gitu dan itu benar-benar melimpah akhirnya ke orang-orang sekitar lu bukan melimpah supaya lu bisa tangkapin dan lu tahan terus dan bukan ngeliat guanya dulu gue pengen sama Andrea terutama gue sih gak usah bawa Andrea kasih ya gue pengen kayak hey gue pengen terlihat kalau sekarang gue justru gak terlihat juga yang penting kuasa Tuhan nya terlihat seriusan gue pengen banget kuasa Tuhan tuh dinyatakan dalam dunia ini dan kita tau sekarang dunia lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja dengan world agendanya sekarang kalau bisa kita anak-anak Tuhan nunjukin bahwa kita bisa berpengaruh kita bisa kita bisa berpengaruh kita bisa membantu kita bisa berpengaruh kita bisa melakukan agendanya Tuhan di dunia bro tadi lu sempet ngomong soal world agenda sama agendanya Tuhan gitu kita kan di dunia entertainment bro lu di dunia film nih gue well gue juga sih keciparan-keciparan juga di dunia film gitu tapi mungkin you know dunia entertainment tuh ada yang penyanyi ada yang ya itu di dunia musik di dunia layar lebar di dunia sinetron di dunia presenting di dunia entertainment ini kan lumayan dark ya gimana caranya untuk lu sendiri membawa agendanya Tuhan di dalam dunia film oke kalau gue mulai boleh gak mulai dari dunia film dulu tapi gue coba dari sosial media oke karena itu sekarang yang paling deket sama banyak orang right karena di sosial media itu banyak orang yang men-labelkan dirinya sebagai seorang selebriti dengan sens dengan bukan sensual dengan viralitasnya dan juga dengan sensualitasnya bukan sensualitas bukan bukan apa kalau kalau terkenal banget tuh apa spektakulernya lah iya flexing flexingnya dengan banyak hal kayak gitu dan mereka lupa bahwa sebenarnya sosial media itu kita sekarang adalah the new media bener gak sih bukan di old media kan beda banget sama dunia sekarang sosial media dengan rumus yang sebenarnya kalau kita tahu sosial media itu kan sebaiknya digunakan untuk convincing inspiring educating entertaining jadi mungkin entertaining dan entertainment worldnya bisa mencakup di sosial media juga film tapi kalau convincing inspiring educating gue berharap semakin banyak anak-anak Tuhan yang sadar akan poin-poin ini bisa pakai sosial medianya untuk menggembar-gemborkan hal yang baik dari poin-poin tadi di sosial media karena sosial media bukan tentang gimana jadi viral bukan cuman gimana jadi terkenal sesaat terus dilupakan terutama terkenal hanya untuk kebutuhan duniawi aja you name it lah dengan menjual banyak hal dengan menjual banyak hal yang buat orang terutama generasi di bawahnya jadi terpapar keburukan atau terpapar toksik dari apa yang kita share sekarang gue juga gak bilang instagram gue atau sosial media gue sempurna gue masih belajar dan please koreksi kalau gue salah tapi gimana sebisa mungkin kita anak-anak Tuhan mengagendakan agendanya Tuhan di sosial media lewat lagunya lewat mungkin sama-sama ngasih sharing soal pengalaman hidupnya hidupnya banyak hal yang bisa dilakukan di sosial media dari situ baru ngomongin ke film yang mediumnya lebih besar lagi karena film itu kan powerful banget ya bro menurut gue kalau film itu sebuah industri yang bisa dibilang untuk masuknya aja susah untuk bertahan di situ aja susah untuk bersuara lewat karir yang kita punya itu susah banget untuk menyuarakan yang benar benar-benar benar dan kita harus bertahan di industri nya itu pasti susah tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan jadi gue percaya sekarang sebisa mungkin gue pengennya pengennya gue dan semoga lewat caranya Tuhan gue terlibat sama film-film yang bisa ngasih impact yang positif yang bisa merubah dan mengubahkan hidup seseorang bukan hanya sekedar hiburan yang gue gak menyalahkan gue gak bilang ada satu orang atau satu pihak yang ngambil filmnya terus sehingga dia ngebuat jadi kesannya itu agendanya dunia enggak mereka juga gak salah tapi tanggung jawab kita untuk kita juga terlibat untuk tanggung jawab untuk The Kingdom Agenda sebisa kita karena setiap orang pasti punya agendanya masing-masing dan gak semua orang juga bisa punya pengalaman sama Tuhan dan gak semua orang juga dikasih punya pintunya untuk menyuarakan hal yang benar kalau lu kan ada kesempatannya sekarang jadi gue berharap banget film itu bisa powerful dan gue juga berharap bro transfer The Kingdom Agenda untuk yang nonton gue seneng banget terima kasih banget untuk berbagi cerita hidupmu dan jujur gue sangat seneng banget ketika lu ceritain hubungan lu sama bokap lu juga gue juga sih gak tau kenapa gue merasa apa ya ada kehangatan lah dan gue berharap banget buat semua tetangga kita yang mungkin saat ini juga lagi ngelewatin saat-saat sulit bersama ayahnya atau mungkin tidak bisa memaafkan ayahnya atau ibunya atau keluarganya tapi kalau misalnya tadi gue perhatiin dari ceritanya Bimo justru Bimo dulu yang dateng untuk minta maaf padahal selama ini lu ngerasa bahwa harusnya ayah lu yang minta maaf sama lu you know man tapi justru lu duluan yang minta maaf dan padahal mungkin di hati lu masih ngerasa dia gak dia gak layak untuk mendapatkan kata maaf dari gue tapi pada saat yang bersamaan kita sendiri juga gak layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan gitu jadi siapa kita gitu kan yang bisa menghakimi orang padahal kita sendiri tidak dihakimi oleh Tuhan gitu jadi I think thank you so much for sharing that it meant so much for me juga dan gue berharap semua tetangga kita pun kalau misalnya lu juga mempunyai kepahitan atau kemarahan terhadap ayah atau ibu atau keluarga gak ada salahnya lu untuk minta maaf lu lah yang menjadi pematah dari kebencian ini lu lah yang menjadi the change maker gitu ya untuk situasi yang gak enak ini gitu untuk lu memutuskan untuk minta maaf gitu bro apa-apa lagi sebelum kita closing yang pengen lu sampaikan ke para tetangga kita yang lagi nonton terus hidup takut akan Tuhan dan sebisa mungkin hidup dalam kebenaran karena gak investasi terhadap kebenaran kebaikan itu gak pernah salah apalagi kalau kita takut akan Tuhan gak pernah sia-sia itu sangat bagus well guys gue pengen bilang terima kasih banget kepada semua tetangga kita yang udah nonton tetangga saling menyanggah bukan menyanggah dan kita akan ketemu lagi minggu depan bye guys bye